Wohh, head bowling Assalamualaikum, selamat pagi semua Nah udah lama saya gak muncul di video Sekarang saya mau review sedikit tentang Ini nih, salah satu reel yang paling sering saya pake Kalo mancing Di sekitaran Apa namanya Di sekitaran kota, jadi inshore Inshore fishing Ini Shimano Nasi Atau Shimano Nasi Compact 3000 High Gear C3000HG Shimano Nasi C3000HG Ini reel Selama ini udah saya pake kira-kira 4 bulan, eh gak, 6 bulanan lah 6 bulanan sampe 7 bulan Saya beli awal tahun Saya pake Lumayan sering ya Kalo misalnya cuaca bagus mungkin Seminggu mungkin 2-3 kali Keluar Tapi ini hanya untuk di pinggiran Di reel ini Yang jadi andalan saya sekarang Nah sekarang Review Apa ya Real world review nya Untuk reel ini Itu Kita mulai dari mana dulu ya Mungkin dari drag Dari drag Reel ini punya drag 9 kilo Rated 9 kilo Nah cuman Saya biasa Pasangin Ini Dengan Joran 2-4 kilo Atau maksimal 3-7 kilo Nah Ini balance banget Dengan joran Grafit tapi ya Kayak Kalo yang saya pake itu Daiwa 8X 3-7 kilo Atau 2-4 kilo Itu sangat balance Nah cuman Dengan drag 9 kilo Di joran seperti itu Seringan itu Gak mungkin Jadi mungkin Ya saya pake Maksimal Kayaknya 5 kiloan deh Cuman Ya Istilahnya orang Nice to have lah 9 kilo Jadi mending ada Daripada gak ada Nah drag nya sendiri Ini Lo agak susah Sorry Nah drag nya sendiri Dia masih failed Dia masih failed Di drag stack nya Jadi belum saya upgrade Ke carbon text Tapi dia udah punya seal Ya lumayan lah Buat Ngelindungin Drag stack Dari Cipratan air Ya Dari metal Lalu Dia punya Saya pasangin PE 15 pound Saya gak tau PE berapa ya 15 pound Major craft Major craft Dengan 8 strand Dia bisa 150 meter Pas Tapi ini di belakangnya Di dalamnya ada Mono backing nya Jadi Kalau misalnya Mono backing nya gak ada Mungkin dia lebih dari 150 meter Ini udah kepake sedikit Jadi udah Udah Berapa kali Potong-potong Buat pasang leader Jadi kapasitasnya Ini pasti kira-kira tinggal 120an meter Lalu Dari drag Kita pindah ke Bell Bell assembly Bell arm Atau bell wire Dia belum satu Belum one piece Jadi masih kayak gini Gak masalah Meskipun kadang Kalau Ada angin dari depan Gampang Wind knot Tapi Jarang banget Lalu ini Line roller Ini belum Belum ada bearing nya Masih pake busing Ya untuk ukuran segini Sih gak masalah Lalu dia udah ada Udah ada perlindung nya ya Jadi dia One way anti reserve nya Lumayan lah Terlindungi Cuman dia gak ada Gak ada Bearing di Di main shaft nya Nah Jadi Ini Kelemahannya Kalau misalnya kita paks Apa Ini udah Narik ikan gede-gede Ya lumayan lah Amis Nah Kelemahannya adalah Ini spool nya goyang Tuh Spool nya goyang Gak masalah Ini kalau Spool knob nya dipasang lagi Udah dikencengin Dia akan tetap goyang Which is gak masalah Karena gak mengganggu fungsi Cuman sedikit kurang Solid Rasanya Nah Lalu Dia udah punya core protect nya Saya gak Gak buka lagi Karena Kayaknya ini yang Review reel ini udah banyak Jeruannya maksudnya Kalau ini kan real world Review Gitu Jadi saya review Pengalaman saya sehari-hari Pake ini Nah Reel ini juga lumayan ya Smooth Meskipun dia udah Dia narik Dia pertama kali dapet ikan tuh Tenggiri Spanish mackerel Terus dapet tenggiri yang Model grey mackerel Nama school mackerel Lebih kecil Lalu ikan-ikan karang Ini juga saya pake buat casting Di karang Tapi tetep di pinggiran ya Kayak Kalau disini tuh nyebutnya Rokot Mungkin kalau di Indonesia Kerapu Nah terus ada Stripey snapper Saya gak tau loh Di Indonesia namanya apa ya Disini namanya Stripey snapper Terus Queen fish Nah ini Ini sering banget Dapet queen fish Ikan talang Rata-rata ya 50-60an senti Tapi pernah juga dapet babon Babon 90 senti Hampir semeter Itu Pake ini juga Lalu Golden trevally Golden trevallynya lumayan gede Lumayan gede Dan Dragnya tuh uji banget Waktu dapet golden trevally Ini Meskipun dia masih felt Tapi smooth banget Dia gak 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 ada jerk Ketika line out Ketika Tali pey Ditarik ikan Dia gak ada jerk 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 gitu Dia smooth keluarnya Kita kencengin Dia masih smooth Sampai batas Apa namanya Batas maksimal joran kita Bisa handle Gitu Jadi ini Shimano Naschi 3000 Ya Sangat ringan Kalo dipake Kcasting Kira-kira Ya 2 jam lah Gitu Gak kerasa Karena ringan banget Ini Model high gear Ini yang Warna emasnya Oh iya Ini belum Kalo istilah kita tuh Screw in handle kali ya Ini belum Jadi ini belum Atau Power handle Ini belum Ini masih Masih Apa namanya Saya gak ngerti Istilahnya ya Jadi dia Handlenya itu Ada shaftnya Through Tembus body Lalu diikat disini Gak masalah Komponennya kuat Materialnya kuat Sampai sekarang Masih oke Kayak aja Gak ada oblak Gak ada oblak Sama sekali Solid Jadi yang Yang ada playnya Cuman disini doang Cuman di Di apa Di spool Nah Kelemahannya Kurang solidnya Adalah ketika Kita memakai ini Buat Aduh Buat micro Kita pake ini Buat micro jigging Kita pake Micro jigging Agak cepet gitu Nah ketika kita Jig begini Kita buat Jigging begini Ini terasa banget Oblak Gitu Tapi gak apa-apa Ya mungkin Satu tahap upgrade Tapi so far Masih 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 Apa Memenuhi harapan lah Gitu Ya Memang gak bisa dibandingin Sama mungkin Twin Power gitu Atau kalo saya pake Real saya yang lain Itu Saragosa Sama Salpiga Gak jauh Harganya juga jauh Tapi Terbukti Ini real Yang paling amis Amis banget Come on Bring it up Come on Just wait Pull it Who is Two fish No Green fish You sure You're lying Strong enough Ya Only 15 pounds What 16 pounds Yeah Come on Hurry up I want to show you This fish Or crocodile No No It'll be night When we let go Yeah Exactly Who is that Queenie Oh It's queen fish Yeah We can see the fish It's golden It's golden It's golden Party Oh Oh Yeah Sub indo by broth3rmax